Sementara itu, Pemkot Tegal telah menyiapkan gedung olahraga atau GOR sebagai tempat karantina pemudik. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penularan virus COVID-19. Inilah GOR Tegal Selatan di Kecamatan Kota Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang dijadikan sebagai tempat karantina pemudik. Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, mengatakan, semua kebutuhan pemudik yang dikarantina menjadi tanggungan pemerintah Kota Tegal. Pihaknya telah memerintahkan masing-masing lurah untuk mendata pemudik yang telah tiba di Kota Tegal agar dikarantina di GOR Tegal Selatan selama 14 hari. Dari data yang masuk, sudah lebih dari 2.000 warga Tegal yang mudik sebelum adanya larangan mudik dari Presiden. Sebenarnya kan ini apa namanya, seperti yang kita sudah sampaikan dahulu, bahwasannya untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur mudik atau yang tetap memadil mudik, kita sudah siapkan untuk ruang isolasi dalam artian untuk karantina selama 14 hari. Jadi mereka bisa stay di tempat ini untuk 14 hari di dalam karantinanya dia. Tapi saya juga berharap masyarakat Tegal yang merantau juga tidak usah mudik. Namun demikian, kemarin kan kita sudah memantau, ambil ada sekitar berapa, 2.000an lebih yang terakhir kemarin terakhir. Nanti kalau mereka ditolak sama masyarakat setempat atau misalkan berisiko tinggi, lebih baik di sinilah tempat yang paling pas untuk Panjeningan, untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Dan saya minta kerjasama juga kepada seluruh masyarakat untuk patuh terhadap patuh.